16 kloter jemaah calon haji asal Indonesia mulai berdatangan di Madinah Arab Saudi. Para jemaah disambut hangat oleh perwakilan pemerintah Arab Saudi. Lantunan solawat menyertai kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Arab Saudi. Kloter pertama terdiri dari 390 jemaah asal DKI Jakarta yang berangkat menggunakan mekanisme fast track yang mana proses keimigrasi telah dilaksanakan di tempat keberangkatan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Abdurrahman Bejawi menyambut kedatangan jemaah. Di hari pertama, sekira 6.000 jemaah asal Indonesia datang dari 16 kloter. Alhamdulillah, prosesnya ya relatif lancar. Meskipun teman-teman sebenarnya baru mencari pola yang paling pas untuk bagaimana supaya proses penerimaan dan penempatan jemaah sama pengelolaan bagasinya itu bisa lebih cepat. Karena ini baru pertama, tapi terhitung bagus lah ya. Ya, sebelum menuju kota Mekah, para jemaah akan berada di Madinah selama 8 hari. Jemaah calon haji Indonesia telah diberangkatkan sejak 24 Mei. Setelah menuju Arab Saudi, bagaimana sebenarnya tata cara ibadah dalam pesawat dalam perjalanan haji ini? Perbedaan waktu Indonesia dan Arab Saudi membuat jemaah harus memperhitungkan waktu sholat. Namun, tentu Islam memberi kemudahan bagi musafir untuk menjalankan syariat. Selain tayamum, sholat bisa dikerjakan secara jamaah kosor. Islam mengajarkan ada ruksoh, keringanan. Yang pertama adalah kita bisa menjamaah. Ya, menarik satu waktu ke waktu sebelumnya atau sesudahnya. Jamaah takdim atau jamaah tahir. Lalu kita bisa menggunakan ruksoh berupa kosor, yaitu diringkas menjadi dua rokaat. Masya Allah, dengan kemudahan itu, bersuci dan sholat dapat dilakukan di kursi pesawat. Antun Batia Rifai melaporkan dari Madinah Arab Saudi.